Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku Kurenungkan firmanmu siang dan malam Ku pegang perintamu dan ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Selamat pagi, mejuah-juah, shalom bagi kita semua Sebelum kita memulai hidup dan kehidupan kita Pekerjaan usaha kita, pelayanan dan aktivitas kita Mari terlebih dahulu menuduhkan diri kita Kita dengar-dengaran dan menerima firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Bapak Sorgawi, saat ini Tuhan Sebelum kami memulai hidup dan kehidupan kami Kami rindu mendengarkan dan menerima firman Tuhan Yang menjadi tuntunan pegangan dan pedoman Di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Berbicara lah bagi kami Bapak Kami sedia mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Galatia 6 ayat yang pertama Firman Tuhan saya bacakan bagi kita semua Saudara-saudara Saudara-saudara Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran Maka kamu yang rohani Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut Sambil menjaga dirimu sendiri Supaya kamu juga Jangan kena pencobaan Cuma yang dikasih Tuhan Saling menolong Atau bertolong-tolongan Adalah sikap Tingkah laku Dan gaya hidup Orang percaya Atau orang Kristen Ini sesuai dengan judul perikob Pasal yang ke-6 ini yaitu Saling membantulah kamu Saling bantu Atau bertolong-tolongan Ternyata bukan hanya dalam hal uang Barang Atau materi Tetapi juga soal rohani Dikatakan tadi Kalaupun Sama dengan apabila Apabila ada saudara seiman kita Kedapatan Atau ketahuan berbuat suatu pelanggaran Maka kamu yang rohani Harus memimpin orang itu Kedalam jalan yang benar Kata memimpin disini Diambil dari bahasa Yunani yaitu Katartizo Yang artinya Memulihkan Memperbaiki Seperti memperbaiki Jara atau jaring yang rusak Sehingga baik kembali Kalau dalam perbuatan Ya Itu artinya memperbaiki Perbuatan Sehingga Perbuatan tadi Kembali menjadi baik Tentu disini Pelanggaran Yang dimaksud Bukanlah pelanggaran Pelanggaran yang serius Pelanggaran yang berat Yang bisa menjadi Batu sandungan Bagi gereja Bagi jemaat Katakanlah seperti Menyewewengkan Uang gereja Bercina Atau tidak setia Terhadap pasangannya Dan LGBT Yang juga Merupakan batu sandungan Bagi gereja Ini tentu harus Digembalakan Digembalakan secara khusus Didisplinkan Jemaat yang dikasih Tuhan Pelanggaran Ataupun kesalahan Kecerahan kecil Yang terjadi Filman Tuhan Katakan Mari kita pimpin Dengan roh lemah lembut Dan Dengan kesabaran Dan jangan lupa Yaitu sambil Menjaga Diri sendiri Agar tidak jatuh Kedalam pencobaan Artinya bahwa Kita juga Yang memberikan pimpinan Kita yang rohani Mari kita Jaga diri kita Supaya kita Tidak jatuh Kepada dosa Merasa Sok suci Merasa Sok rohani Membanggakan diri sendiri Dan merendahkan Orang lain Saudara yang dikasih Tuhan Tunjukkanlah Kasih Persaudaraan Di dalam gereja Di dalam persekutuan kita Jangan melihat Saudara seiman Sebagai saingan Sebagai lawan Apalagi sebagai musuh Bencilah Dan Jauhilah dosanya Tetapi bukan orangnya Bukan pribadinya Bencilah dosanya Tetapi cintai Kasihilah Orangnya Mari Jaga diri kita sendiri Jangan tak kabur Jaga diri Agar kita juga tetap Di jalan yang benar Di dalam jalan Tuhan Marilah saling bantu Saling menjaga Saling menolong Sebagai saudara seiman Sebagai sesama Saudara seiman Demikianlah kita Memenuhi Hukum Kristus Yaitu Saling mengasihi Mari kita bersatu Di dalam doa Bapak Surgawi Terima kasih Buat firmanmu Yang telah boleh Menyiapak kami Agar kami Hidup di dalam Persekutuan kami Saling menolong Saling bantu Sekalipun Saudara kami Kedapatan Ketahuan Berbuat pelanggaran Pelanggaran yang kecil Maka kami Wajib Harus memimpin mereka Dengan penuh Kesabaran Dengan roh lemah Lembut Kembali kepada Jalan Tuhan Sambil kami sendiri juga Menjaga diri kami Agar tetap Benar Di hadapan Tuhan Bapak Kami berdoa Buat semua Anak-anak kami Kami berdoa Tuhan Buat pendidikan mereka Biarlah pendidikan Anak-anak kami Tetap berjalan dengan baik Sekalipun Masih dilaksanakan Dari rumah Tetapi biarlah Anak-anak kami Tetap semangat Tetap disiplin Dan Untuk menyongsong Memasuki Tahun ajaran baru Biarlah Anak-anak kami juga Terus boleh mempersiapkan diri Demikian juga dengan Pergaulannya Tuhan Berkatilah Anak-anak kami Berikan roh Yang takudakan Tuhan Sehingga melalui Pergaulan Anak-anak kami juga Senantiasa Hidup berkenan Di hadapan Tuhan Kami berdoa Tuhan Untuk masa depan Anak-anak kami Kami taruh Kedalam tangan Tuhan Kami percaya Masa depan Anak-anak kami Yang takudakan Tuhan Tuhan persiapkan Masa depan yang baik Masa depan Yang gemilang Bapak Dan biarlah Anak-anak kami Boleh menjadi generasi Generasi muda Yang menjadi berkat Mulai dari rumah tangga Keluarga Gerija Dan bagi bangsa Dan negara kami Inilah doa kami Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!